Perubahan ini meyakinkan aku bahwa tak ada yang kau bagi Sejak kau putuskan untuk melepaskan hidup Hidup Tadi menyanyikan lagu tak ada yang abadi yang sudah berapa mungkin 10 tahun ya tidak saya nyanyikan tapi saya nyanyikan di Saya sempat nyanyikan di konser jikustik ya dua kali setahun lalu Tapi sebelumnya sudah jarang sekali dinyanyikan oke makanya tadi saya suka lupa chordnya Now saya akan menunjukkan seperti apa sih album jikustik yang perjalanan panjang albumnya seperti ini ya ini adalah covernya warna merah Kalau kalian bertanya-tanya ini apa sih gambar apa ini adalah gambar ini logo jikustik ini biolanya ya biola angka 8 Jadi kenapa biola karena angka 8 gitu menyerupai angka 8 jadi ini yang punya ide adalah Raymond Albion yang membuat cover ini Nah waktu kita bikin di dalamnya ini cover ya ada muka kita disini kecil Ini saya pose seperti ini disuruh oleh Bjorn katanya gini kamu kan sering mikir tupong mikir bikin lagu mikir bikin musiknya mikir bikin liriknya Jadi kamu harus kelihatan seperti seorang pemikir disitu jadi dia harus begini nah itu perintahnya Terus waktu itu kita foto kita bercanda-bercanda kita kaki naik segala macem ke sofa Terus si Bion bilang hati-hati ya sofanya itu minjem itu warga sofanya lebih mahal dari lebih mahal dari gitarmu Akhirnya akhirnya kita langsung sopan gitu posisinya tadinya lebih norak dari ini Oke ini dirilis tahun 2002 oleh Warner Musik Indonesia ya dan kita langsung start dari lagu per lagu Di dalam album ini ada 12 lagu ya kita tuh selalu produktif jikustik tuh selalu produktif Saat itu kita selalu bikin lagu itu sampai puluhan tapi disaring menjadi beberapa lagu untuk akhirnya dimasukkan ke album Oh ya cerita tentang album ini itu murni spontan aja jadi kalau saya ada yang kelupaan salah sebut salah nama atau salah tanggal atau apa mohon maaf Tidak disengaja tapi memang ini apa ya sesuatu yang seingat saya semenarik yang saya bisa ceritakan Oke kita mulai dengan lagu Meninggalkanmu Meninggalkanmu ini adalah lagu yang waktu itu saya obsesikan untuk menjadi Boleh dong ya pencipta lagu berobsesi Saya mengobsesikan untuk bisa menjadi the next maaf ceritanya gitu Dan beat drumnya Nah itu memang terinspirasi dari Beatles Jadi saya ngomong sama Carlos saat itu Lo bikin beat gini lo untuk opening gitu ya untuk opening Membangkitkan semangat gitu walaupun lagunya temanya sedih Jadi itu ngambil bukan ngambil sih terinspirasi dari beatnya Beatles yang She's got a ticket to ride Nah gitu Jadi judulnya itu adalah lagu Meninggalkanmu Dan ini lagu termasuk sering juga dibawakan di live-live nya Jikustik saat itu ya sekitaran tahun 2002 Menjadi lagu yang membantu kita untuk show live nya Karena lagu Jikustik kan banyak yang belet banyak yang slow Ini termasuk irama cepetnya gitu Lalu Ada lagu lagi judulnya Satu hari sebelum dirimu pergi Nah ini Ini adalah lagu yang saya ciptakan Untuk teman saya Yang sudah almarhum Namanya Wiwi Yang kalau anda ikutin video sebelum ini Wiwi itu adalah Teman kampus saya Yang ikut juga berkontribusi Dalam pembuatan lagu saat kotak disini Jadi kalau kamu baca saat kotak disini Ciptaan Pongki dan Wiwi Nah Wiwi ini adalah Orang yang ikut menciptakan juga Dia adalah teman kampus saya Dia punya band juga ya Dia penyanyi juga Nah Pada suatu hari Dia Tiba-tiba sakit dan meninggal Dan Kita teman-temannya sedih banget Akan kejadian itu Dan Akhirnya Saya Menumpahkan perasaan itu Dengan Sebuah lagu Sebenarnya dua lagu ya Lagu satunya nanti saya ceritakan Salah satunya adalah lagu ini Dengan judul Satu hari sebelum dirimu pergi Ini sebenarnya bercerita tentang Apa yang akan kita lakukan Ketika kita misalkan kita tahu Bahwa orang yang kita sayangi Orang yang dekat dengan kita Akan pergi meninggalkan kita What would you do? Mungkin ada yang ngajak ngobrol Mungkin ada yang bikin senang dia Mungkin ada yang Telepon sampai berjam-jam Anything lah Sesuatu yang menyenangkan Hati Orang yang kita sayangi itu Atau orang yang kita Sangat peduli itu Nah Seandainya saya tahu Dia akan pergi Mungkin akan banyak hal Yang ingin saya bicarakan dengan dia Apa ya Dengan Sama teman-teman ya Pengen spend time sama dia Tapi kan ini kan mendadak Jadi kita nggak tahu Jadi ide lagunya dari situ Lalu lagu ketiga Ada Aku, Kau, dan Kereta Aku, Kau, dan Kereta Ini ingat ya Ini tahun 2002 Saat itu Pesawat belum sebanyak ini Bandara belum semaju Seperti sekarang Dan Apa ya Transportasi antar daerah itu Sangat bergantung dengan Bis atau kereta Jadi sering sekali Kalau saya harus nyanyi ke Jakarta Waktu itu saya masih tinggal di Jogja Saya harus naik kereta Ke Jakarta Atau kemana pun kotanya Untuk kemudian pulang lagi naik kereta Dan Di sela-sela itu Saya sering melihat Banyak pasangan Suami istri mungkin Atau pacar Atau teman yang Berpisah di stasiun gitu loh Jadi Diantar dulu ke stasiun Dada-ada Kalau sekarang mungkin di bandara ya Kalau film-film ya Tapi cuman saat Jaman dulu di Jogja tuh romantis banget Kalau lihat Orang berpamitan di stasiun Itu Lagu Aku, Kau, dan Kereta Itu bercerita tentang itu Tapi Ini ceritanya lebih spesifik ke Perpisahan gitu Apakah ada tokohnya Mas Pongki? Lagu Aku, Kau, dan Kereta Ada dong lebih rahasia Aku, Kau, dan Kereta ya Maafkan aku untuk kesekian kali Kurai hatimu dan kupatahkan lagi Kuharap kau bisa pahami Waktu aku berucap ini Ini saatnya Kita harus mengerti Kereta ini Membawamu pergi Dan bila kau sampai di sana Tak pernah ada lagi kita Hehehe Ya Ini juga Saya waktu itu berharap Ini lagu jadi kayak The next-nya setia gitu ya Tapi rupanya mungkin Itu kesalahan saya Lagu tuh tidak bisa disaingi Baik secara spiritual Atau gimana Tidak bisa disaling menyaingi Dia akan hidup Pada tempatnya masing-masing Aku, Kau, dan Kereta adalah salah satu lagu favorit saya Yang mungkin tidak banyak orang tahu Di album ini Tapi ini masih sampai sekarang Jadi favorit saya Dan Saya sempat rekam sendiri Solo Cuman belum sempat dirilis Kita lihat Lagu keempat Tak ada yang abadi Yang menjadi single Pertama dari album Perjalanan Panjang Nah ini Tak ada yang abadi ini Waktu itu Kami mendapatkan Tekanan Tekanan ya Tanda kutip ya Tekanan dari label Label itu kan Waktu itu dari album pertama Seribu tahun Itu ada lima hits Bayangin Band baru Dari Jogja Gak ngerti apa-apa Tiba-tiba punya lima hits Tour Ke berbagai kota Masuk TV Ngetop mendadak Kalau label berpikirnya Apa yang terjadi di album kedua Gak boleh gagal nih Nah kita dapat tekanan itu Lagu tak ada yang abadi Dirilis Saat itu Oleh produser kami Eh, oleh eksekutif produser kami Namanya Bapak Iman Sastrosa Tomo Yang menyarankan bahwa jikustik Harus tetap Stay on Purpose-nya Course-nya Yaitu adalah band Membawakan lagu pop ballad Kita sebagai anak band Maunya bertumbuh Tapi label saat itu Mengatakan lain Tapi kami sangat mengerti Keinginan beliau Karena Itu adalah hasil Ini beneran ya Hasil research Jadi dia Bikin kayak Pulling Seperti apa sih Musik jikustik Yang diharapkan Nah itu salah satunya muncul Lagu ballad Pada saat itu Kalau dipuling Pengen mengharapkan lagu jikustik Yang ballad Sehingga Akhirnya Lagu itulah yang dipilih Untuk Menjadi singlenya Yang seru lagi Yang Tapi yang asik Yang serunya adalah Pak Iman Saat itu tidak sekedar Nge-push Tapi dia juga support Disini saya sukanya Dia bilang Dia juga ikut bertanggung jawab Atas keputusan Lagu itu sebagai single Yaitu Dia akan mencarikan kita Produser yang Kelas Papan atas Untuk ikut Menggarap lagu Tak ada yang abadi Akhirnya Setelah kita ngobrol-ngobrol Terpilihlah Mas Erwin Gutawa Sebagai Produser di album itu Jadi aransemennya Adalah aransemen Mas Erwin Gutawa String sectionnya Juga yang aransemen Mas Erwin Gutawa Itulah untuk pertama kali Kita kerjasama dengan Produser Album pertama Kita kerjasama dengan Produser juga Yaitu Mas Andika Tapi yang kedua Maksudnya dengan yang Nasional gitu ya Mas Erwin Gutawa Akhirnya Membuat kita belajar Membuat kita belajar Kayak saya paling tidak ya Ternyata saya Kalau nyanyi temponya Kalau rekaman Temponya lompat-lompat Tidak bisa Stabil Padahal Kadang-kadang diperlukan lagu Ketempo yang Stabil Yang pas Untuk lagu-lagu tertentu Walaupun itu lagu ballad Tidak boleh terlalu lebek Nah itu saya belajar dari Mas Erwin Gutawa Jadi semuanya sudah selesai rekaman Kecuali saya Jadi saya ada 4 jam mungkin Di boot rekaman Itu terjebak di situ Tidak bisa keluar Karena belum selesai Sampai sakit Tenggorokan nyanyi Tadeng abadi itu Tapi hasilnya memang bagus Dan saya termasuk bangga Kami bangga semua Saat itu Bahwa lagu itu Menjadi lagu yang Mahal ya Lagu yang mewah Kita gak peduli lagi Berapa banyak yang suka Sama lagu itu Atau tidak suka Tapi yang jelas Pencapaian kita disana Saat itu Kita cukup bangga Dengan apa yang kita Kerjakan Nah Kalau lagu Tadeng abadi sendiri Itu juga Seperti yang saya bilang tadi Masih berkaitan dengan Almarhum teman saya Yang meninggal itu Jadi Tadeng abadi itu adalah Ketika pertama kali saya dengar kabar Dia Sudah Meninggal Kemudian Cuman Itu kan Liriknya kan melepaskan hidup ya Kesannya kayak bunuh diri Bukan Sebenarnya Itu hanya untuk mendramatisir aja Tapi sebenarnya bukan bunuh diri gitu ya Gak ada hubungannya dengan itu Cuman Kisahnya menjadi lebih dramatisir Liriknya menjadi lebih dramatisir Karena menggunakan melepaskan hidup gitu Dan itu Terinspirasi dari lagu Sting Fragile Yang gini Nah itulah Lupa mainnya gimana Pokoknya ada lagu Sting judul Fragile Jadi saya Waktu lagi main itu Tiba-tiba Kebawa masuk ke lagu ini Itu adalah single pertama dari album Perjalanan Panjang Lalu kita masuk ke lagu kelima Jurulnya Katarina Katarina itu ceritanya adalah lagu yang menceritakan tentang orang yang Gak tau nih album ini kok sedih-sedih terus ya Murung gitu loh Banyak loh Banyak cerita tentang kematian gitu Katarina itu Tokoh fiktif sebenarnya Tapi namanya ada Ceritanya tentang orang yang Sedang mengalami Sakit yang amat parah dan berat Dan dia sadar bahwa mungkin waktunya tidak lama lagi Jadi ceritanya kurang lebih itu Nah waktu itu saya seneng sama Ben Toto ya Dia punya lagu Lia Rosana Terus Pamela Jadi nama-nama orang gitu ya Saya juga pengen lah punya lagu yang ada nama orang Nah terus saya cari nama Nah waktu itu gak ada nama yang cocok Sampai Sampai akhirnya saya Saya kan kuliah di Sanata Dharma Teman sebelah saya Kalau gak salah ya Namanya Katarina Panggilannya Rina Lalu saya bilang wah namamu bagus juga ya Nama panjangnya Katarina Katrin kan Katarina Boleh gak saya pakai buat judul lagu gitu Waktu itu dia gak ngeh juga ya Ya boleh-boleh aja yaudah Akhirnya saya pakai buat judul lagu Karena just because it sounds cool gitu Katarina Lagu ke enam itu Menggapaimu Itu lagu yang bikin Ica Ini adalah lagu yang Nggak tau ya nanti ditanya aja ke Icanya langsung Yang menurut kami secara musikal pencapaiannya juga gila-gilaan Lagu ini di aransemen Saya hampir bisa dibilang tidak ikut campur Banyak di lagu itu Saya hanya menjadi penonton dan penyumbang saran sedikit-sedikit lah Karena bukan saya yang bikin lagu Bukan saya juga yang mengaransemen Kalau gak salah itu aransemen anak-anak yang lain ya Berempat yang lain Makanya agak beda dengan lagu-lagu jikustik yang lain Dan saya serang sekali karena akhirnya Ketika live kita bisa punya lagu yang se-powerful gitu Menggapaimu itu Keren menurut saya Dan gak menyangka orang yang tadinya tau jikustik karena lagu setia Begitu denger lagu itu kok jadi beda gitu Tapi itu yang buat kita seneng ya Jadi ini lagu istimewa kalau menurut saya Dan waktu konser riunian kemarin kita paksain untuk bawain Walau Ica sempat gak mau Karena susah kata dia Cuman saya bilang ayo ini saatnya kita Mencoba sesuatu yang jarang gitu Akhirnya dibawain juga Lalu lagu ke tujuh ada Selalu Salahkanmu Selalu Salahkanmu ini Adalah lagu Lagi-lagi ya Karena beban album pertama Jadi Kita selalu berpikir bagaimana membuat lagu yang lebih bagus dari lagu-lagu sebelumnya Misalkan harus bikin lagu yang lebih bagus dari maaf Harus bikin lagu yang lebih bagus dari setia Di situlah kreativitas kita kayak di Apa ya di kekang digencet gitu Padahal tidak harus begitu Akhirnya Ica bikin lagu Selalu Salahkanmu Dan saya seneng banget ketika Ica bikin lagu ini Karena saya merasa saya tidak bisa bikin lagu seperti maaf lagi Gitu Jadi maaf tuh jadi kayak lagu standar saya gitu Untuk saya pribadi ya Tapi saya gak bisa bikin Akhirnya Ica bikin Selalu Salahkanmu Saya bilang Ca aku yang nyanyi Jadi gantian Waktu saat ketak di sini Ica udah pesen Pong aku yang nyanyi gitu Sekarang waktu salahkanmu Aku langsung bilang Ca aku yang nyanyi gitu Dan Apapun hasilnya lagu itu Sekarang saya tetap seneng ya Dan Menurut saya bagus untuk Kondisi kita saat itu gitu Yang penuh tekanan harus bikin hits Susah loh Kemudian lagu ke delapan Ini mungkin sesuai Sesuai angkanya ya Delapan Temanya delapan Pandangi langit malam ini Ini adalah salah satu lagu yang paling populer di album ini Pandangi langit malam ini Tapi Nah ini Lagunya populer Tapi orang salah judul Orang selalu kasih judul Putri Karena depannya gitu Putri Jangan menangis Aku sayur mata Di wajah cantikmu Jadi itu judulnya yang bener adalah Pandangi langit malam ini Bila kau rindukan aku putri Coba kau pandangi Langit malam ini Itu Jadi itu ceritanya waktu itu saya punya pacar di Jakarta Dan Setiap saya pulang ke Jogja Kan zaman Dulu kan belum ada WhatsApp Internet belum seperti sekarang Jadi antara telepon atau SMS Telepon mahal sekali Jadi Untuk mengurangi kerinduan kita Saya bilang Coba kamu lihat langit Aku juga lihat langit Nah kita Sebenarnya gak jauh kok Masih satu langit gitu Cuman jarak kotanya jauh gitu Ya itu rayuan-rayuan Masa muda lah Zaman itu Nah disitulah muncul ide Pandangi langit malam ini Dan Putri itu sebenarnya Memang Saya niatkan gini loh Seperti gadis Seperti Dinda Kayak gitu loh Kan lagu lain ada yang pakai kata dinda Gadis Sayang Saya pakai katanya putri Dan tidak disangka juga Setiap jukustik manggung Akhirnya bisa jadi Sesuatu yang beda Di panggung Misalkan Kita naikin Orang di panggung Namanya misalkan Rina misalkan Nanti kata putri diganti Rina Begitu seterusnya Dari tahun 2002 Ketika lagu ini dirilis Akhirnya itu menjadi salah satu Gacauan kita untuk Mempermainkan emosi penonton Gitu lah ceritanya Sampai sekarang Kadang-kadang kalau saya manggung Masih bawain itu Dan masih jadi Top request Kalau saya manggung Pasti orang request Mas Putri Mas Putri Wah ini udah pasti lagunya Yang Pandangi Langit Malam ini Jarang orang yang ngerti Lagu judulnya Pandangi Langit Malam ini Tapi gak apa-apa Gak masalah Video clipnya ada di Youtube ya Kalau mau dicek itu temanya Kita dandan Sebenernya itu ada yang bagian yang dipotong Itu kita ada dandanan kita yang dandanan baju 80s Cuman dipotong Dandana alat tahun 80an Cuman dipotong Karena kata label ini gak cocok buat jikustik Ya udahlah Akhirnya kita syuting ulang gitu Next Adalah Aku dan Sahabatku Aku dan Sahabatku ini adalah lagu yang diciptakan oleh Dadi Kalau gak salah ya Ntar saya lihat ya Aku dan Sahabatku adalah lagu yang Mana ya Iya Diciptakan oleh Dadi Tapi liriknya dibuat oleh Vicky, Yayen, dan Dadi Jadi Vicky dan Yayen ini adalah Ceritanya dulu jikustikan ya Yang garis keras Setiap kita manggung dimanapun Terutama di Jogja Atau di luar kota yang deket-deket Jogja Mereka berdua pasti datang Nah Dadi punya ide Bagaimana kalau dia membuat lirik Tentang sebuah persahabatan Yang idenya dari mereka gitu Jadi kayak kolaborasi dengan fans gitu konsepnya Dadi Akhirnya muncullah lagu Aku dan Sahabatku ini Gitu Musiknya juga dibuat oleh Dadi Bagus banget Banyak gitar akustiknya Saya suka Kemudian ada lagu judulnya Relakan Aku Nah Disinilah Cerita yang ingin saya bagikan Di album ini Sebenernya jikustik nyaris Terbagi dua Itu akibat ulah saya sendiri Dan mungkin juga sedikit banyak ulah Ica juga Ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya Dan Ica itu kadang akur kadang enggak Ya gitu lah Sampai kalau misalkan Ini cerita nyata ya Kalau sampai misalkan saya Di mobil ini Mungkin Ica di mobil lainnya gitu Atau saya duduk di depan Ica pasti di belakang Enggak pernah jajar sebelah Kalau jajar sebelahan Si Adit tuh pasti langsung tepuk tangan Rukun tuh band Jadi di album ini saya paling banyak berantem sama Ica memang Dan Ica sempat menyatakan mau keluar Di album ini Di album kedua Ica udah pernah bilang dia mau keluar Lalu saya bikin lagu Relakan Aku ini Jadi Relakan Aku tuh direkam dengan hanya main gitar saja Kayaknya semi live deh Jadi Dadi duduk di depan saya main gitar Saya Nyanyi Live direkam disitu Ada suara stringnya Shallownya kalau enggak salah Itu ditambahin di belakangnya Tapi itu bercerita tentang Ya Ica yang saat itu Pengen keluar dan dia Minta untuk dilepas gitu ya Cuman kan Banyak pertimbangan Akhirnya kita bisa kembali bersama-sama Karena memang harus ada ego yang dilepaskan ya Harus ada ego yang disimpen dulu Untuk sama-sama Kemajuan band ini Waktu itu saya ingat kalimat saya ke Ica adalah gini Ica, kalau kamu mau keluar Jangan di album kedua Nantilah kalau album kesepuluh gitu Waktu itu saya bilang gitu Kenapa? Ya kalau kamu baru dua album aja udah keluar Cemen lagi Waktu itu saya bilang gitu Untuk merayu Ica supaya enggak keluar Dan kita didamaikan juga oleh dari Dari Jakarta Dari label kita Pak Iman datang sendiri Dari Jakarta ke Jogja Mendamaikan kita Kita duduk satu meja Disitu Ica Ya mungkin waktu itu masih muda ya Enggak cuman Ica, saya juga Kita tuh Tereak-tereakan disitu Hampir banting meja bahkan ya Itu Bener-bener panas gitu situasi Tapi akhirnya berhasil didamaikan Ya enggak tau ya Mungkin band yang enggak siap sukses mungkin Atau band yang Apa ya Yang jelas tuh saya rasa itu Ego sih paling besar Ego ya Enggak bisa dipungkiri Memang ego itu ada Dan tinggal kita mengelolanya gimana Intinya Guys Itu adalah pengalaman besar buat kita Tapi Dari pengalaman itu Saya dan Ica yang notabene sering berseberangan Jadi malah kenal masing-masing Jadi tau gitu Limitnya dia disini limit saya disini Dan kita merasa bahwa memang Jikustik tuh harus terus dilanjutkan saat itu Dan akhirnya seperti yang anda lihat sekarang Jikustik tetap berjalan saat itu ya Kemudian lagu ke sebelah Setelah ku dapatkan kekasihku Ini ciptaan Ica kalau nggak salah Iya Kanatlah ku dapatkan kekasihku Ica tuh sebenernya seneng banget sama Queen Saya tau Dia ngefans banget sama Queen Dan ini adalah salah satu mungkin Perwujudan dia ngefans sama Queen ya Dia Daddy disuruh main gitar kayak Queen disini Saya tau nih Keren sih lagu yang Pernah kita buat juga live tapi kesusahan gitu Dan yang terakhir nomor 12 sesuai dengan judulnya Akhiri ini dengan indah Akhiri ini dengan indah Adalah lagu yang Apa ya Kita bilang putus tapi nggak mau rugi gitu Gimana tuh Putus Tapi Maunya baik-baik Nah Waktu itu saya juga Sedang ada dekat dengan seseorang yang Karena berbagai kondisi Saya tidak mungkin untuk Jalan terus sama dia Dia juga sepertinya sudah memberikan tanda-tanda Untuk kita selesai gitu ya Tapi Kalau bisa Perpisahannya tuh baik-baik Nggak harus Seperti drama-drama ya Nggak harus kayak sinetron gitu Tapi harus baik-baik Dan Masih bersahabat baik sampai sekarang Dan memang terbukti kita lebih pantas berteman Daripada pacaran gitu Dan Akhir ini dengan indah adalah Lagu yang mewakili itu Dan Pernah Saya manggung di hard rock waktu itu Bagi main lagu itu Tiba-tiba dia datang Waduh rasanya Jadi kayak drama beneran Kayak film Korea beneran Jadi kebayang Kalau kameranya diambil Kalau muka saya tuh Bisa kayak apa itu mukanya ya Jadi Saya harus menyanyikan lagu itu Di depan dia yang saat itu Sudah memutuskan untuk Tidak bersama saya Ya gitu lah kurang lebih Then Semuanya berjalan baik-baik Dan Memang akhirnya kita berteman Tapi Ternyata lagu ini menjadi lagu yang Nah anehnya Lagu ini tuh ada video klipnya guys ya Ada video klipnya Dibuat oleh Mas Rudy Sujarwo Waktu itu ngetop banget dengan Film Ada apa dengan cinta Beliau membuatkan Video klip ini Saya suka banget Secara radio Ini kalau faktanya saat itu ya Secara radio Lagu ini gak ngetop-ngotop banget Gak masuk peringkat atau gimana yang tinggi Number one Dimana-mana Enggak Tapi pada saat itu Kalau kita mainin live Semua orang ikut nyanyi Jadi kita heran Padahal kan internet belum kayak sekarang ya Seperti sekarang Tapi kok bisa gitu Ya itulah ya Kita gak ngerti Ternyata Penggemar album ini Banyak gitu Di setiap kota Jadi zaman dulu Kalau kita tour Misalkan kita ke Sulawesi Ada 10 kota Kita tour 10 kota Biasanya Penjualan itu langsung naik Berapa ribu gitu Langsung Dari Daerah itu Misalkan Sulawesi Langsung order CD atau kasih tikus tik ke daerah sana Langsung Nambah Jadi Signifikan Kalau zaman dulu untuk tour Dengan penjualan itu Bisa seiring gitu Nah Jadi Itulah cerita tentang album Perjalanan Panjang Yang kalau sama kita dulu sering di Placetin jadi Perpanjangan jalan Album yang berkesan buat saya Karena pertama kali bertemu dengan Mas Erwin Gutawa Di Tadeng Abadi Kemudian ada lagu Akhir ini dengan Indah Lagu yang kalau saya solo Saya jarang bawain Kemarin saya bawain lagi Dengan jikustik Reunion Jikustik Reunion Konser di Jogja dan Jakarta Dan menjadi lagu terakhir Anda bisa bayangkan Bagaimana perasaan saya Saat itu Ketika akhirnya kami bisa Reunion Dan menyanyikan lagu Akhir ini dengan Indah Di Akhir Pertunjukan Dimana semua orang Berharap Kita mungkin harus Balik lagi Atau ini Semua orang punya harapan Tapi kan Kenyataannya tidak Tidak seperti itu Tapi Anda bisa bayangkan Betapa Tersentuhnya saya Dan Apa ya Haru Haru ya Saya lihat Di belakang saya tuh Kayak Carlo gitu Dia juga sempat menetikkan Air mata Ya anyway It was a great Concert for us Saat itu Dan Itulah kenapa Di akhiri dengan lagu Akhiri dengan Indah Pada saat konser itu Tapi Kalau di album ini ya Kita gak pernah tahu Pada akhirnya Kita bisa membawakan lagu itu Di konser Reunion lagi Nah itu dia Dan lagu ini Apa ya Diciptakan Diciptakan hampir bareng Dengan Maksudnya gini Album mau selesai Ini baru Baru dibuat gitu loh Jadi Kayak Kayak Memang closing Lagu closing gitu ya Siapa tahu teman-teman Punya pengalaman Yang sama dengan saya Bisa dengerin lagu akhir ini Dengan indah Alright guys Sampai ketemu lagi dengan cerita Pongki nanti di album berikutnya Saya akan banyak cerita tentang album-album Atau lagu-lagu Yang saya buat Cerita dibaliknya Ya Di channel youtube Pongki Barata Songs Silahkan Klik Like Subscribe Transfer Teropo lah Nyalain bel Nyalain Lampu Atau apa Nggak tahu Pokoknya Just do what you have to do Kalau anda enjoy dengan Dengan video ini Silahkan Ketik di komen Mau tanya juga Tanya di komen ya Sebisa mungkin saya akan menjawab Mumpung Masih Harus sering berada di rumah Oke guys Thank you Bye Bye Bye